Halo teman-teman yang suka dengan jajanan tradisional kita bikin bola-bola ubi ungu selain jadi camilan di rumah, cocok juga jadi ide usaha dengan modal yang murah meriah rasanya kenyal, lombut, gurih dan enak banget Halo teman-teman, selamat datang di Fidemiko Channel Oke teman-teman, ini ubi ungunya 250 gram setelah kita kupas ya teman-teman ubi ungunya sudah kita kupas, kita potong-potong dan sudah kita cuci bersih nah sebagai langkah awal, ubi ungunya ini kita kukus terlebih dahulu kita kukus sampai benar-benar umpuk nah teman-teman, setelah kita kukus ini kemudian kita cek ya teman-teman sudah umpuk atau belum, kita coba tusuk dengan garpu kita coba potong nah teman-teman, disini ubi ungunya sudah umpuk ya teman-teman langsung saja kita angkat ini proses mengukusnya sebentar saja karena ubi ungunya terlebih dahulu kita potong-potong oke, ubi ungunya sudah umpuk sudah kita angkat semuanya dan untuk bahan lainnya sudah kita siapkan disini tepuk terigu sebanyak 7 sendok makan kental manis 1 saset gula pasir 2 sendok makan baking soda 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh nah teman-teman, langsung saja kita olah ubi ungunya yang sudah kita robos ini kemudian kita haluskan disini saya gunakan cangkir untuk menghaluskannya selain cangkir, garpu juga boleh kita gunakan untuk menghaluskan ubi ungunya ya teman-teman nah saat kita menghaluskan ubi ungunya ini sambil dibolak-balik pastikan ubi ungunya benar-benar halus tidak ada potongan-potongan ubi ungu yang masih kasar nah teman-teman, ubi ungu yang sudah kita kukus ini sudah benar-benar halus sekarang kita tambahkan bahan lainnya kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman kemudian garam 1.4 sendok teh supaya rasanya makin gurih tambahkan kental manis 1 saset nah teman-teman, untuk kental manisnya 1 sasetnya takarannya 2 sendok makan nah ini kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata oke teman-teman, ini sudah tercampur dengan merata sekarang kita tambahkan tepung terigu ya teman-teman nah tepung terigu kita tambahkan disini dengan takaran sendokannya seperti ini 1 sendoknya penuh namun tidak terlalu menggunung banget ya teman-teman tepung ini harus kita tambahkan dan harus ada karena tepung ini berfungsi nantinya sebagai pengikat dan kita pasukan juga baking soda 1.4 sendok teh oke, ini kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman pastikan tercampur dengan merata nah teman-teman, supaya lebih gampang mencampurkannya ini kita aduk aja dengan menggunakan tangan ya teman-teman sambil kita tekan-tekan supaya tepungnya merata tercampur dengan ubi ungunya nah setelah terlihat adonannya gembur seperti ini sekarang kita tambahkan air sebanyak 50 ml oke lanjut, kita uleni kembali dengan tangan nah untuk penggunaan air tidak banyak-banyak disini ya teman-teman karena tepungnya kita tambahkan juga hanya 7 sendok makan aja jadi nanti adonannya supaya tidak kelembekan jadi mudah nantinya untuk kita bentuk nah kita aduni sampai benar-benar kalis dimana nanti adonannya ini bisa kita bentuk ya teman-teman dan adonannya yang sudah kalis ditandai dengan adonannya tidak lagi lengket-lengket di tangan saat kita pegang oke nah teman-teman, ini adonannya sudah kalis sudah bisa kita bentuk ya teman-teman dan saat kita pegang juga adonannya tidak lengket lagi di tangan nah adonan kita ambil kira-kira 1.4 sendok makan lalu kita bentuk bola-bola atau bulatan-bulatan nah seperti ini saat membentuk adonannya jadi bola-bola agak ditekan ya teman-teman dalam gelapak tangan perlahan aja ini supaya bola-bolanya terbentuk dengan kokoh dan juga padat oke ini dia langsung kita sisihkan oke lakukan hal yang sama sampai adonan kita bentuk semuanya ya teman-teman untuk ukurannya disini saya bikin tidak terlalu besar-besar banget kira-kira ukurannya sebesar buah lengkeng ya teman-teman makin kecil ukurannya makin banyak potongan-potongan bola-bola hubungi yang kita dapatkan dan sebaliknya nah dengan bentuk ukurannya sesuaikan dengan selerha teman-teman oke saat membentuk bola-bola hubunginya pastikan permukaannya tidak ada yang pecah ya teman-teman sampai nanti saat kita goreng bola-bola hubunginya tidak pecah nah supaya terlihat cantik juga pastikan bola-bola hubunginya dibentuk dengan ukuran yang sama semua ya teman-teman oke teman-teman adonan kue hubunginya sudah selesai kita bentuk semuanya dan sekarang langsung saja kita masak-masak ya teman-teman nah minyak sudah panas langsung saja kita goreng bola-bola hubungi yang sudah kita bentuk oke untuk menggoreng kue hubungi bola-bolanya disini kita gunakan api yang sedang ya teman-teman pastikan bola-bola hubunginya terendam dengan minyak dan bola-bola hubunginya dalam wajan ini kita pisah-pisahin supaya tidak saling menempel satu sama lain oke nah setelah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan ini kemudian bola-bola hubunginya kita diamkan dulu supaya bola-bola hubunginya terbentuk kulitnya hingga kering dan juga benar-benar kokoh ya teman-teman nah ini kita cek sudah kering atau belum bagian bawahnya jika ini rasa masih lembek kita diamkan lagi nah teman-teman disini bola-bola ungunya sudah pada mengapung ya teman-teman itu artinya kulitnya sudah mulai kering dan ini masih kita diamkan kembali ya teman-teman oke teman-teman kue hubungi bola-bolanya disini sudah terlihat garing kulitnya nah saat kita menggoreng kue hubungi bola-bolanya walaupun berbahan ketan kuenya tidak meletus ya teman-teman jadi jangan khawatir saat menggoreng kue hubungi bola-bolanya walaupun dia ada campuran tepung ketannya oke ini kita cek ya teman-teman kue hubungi bola-bolanya ini sudah garing sudah benar-benar kokoh kulitnya ini sudah matang langsung aja kita angkat semuanya oke teman-teman kue hubungi bola-bolanya sudah terlihat dari minyak langsung saja kita hidangkan teman-teman dilihat disini bentuk dari bola-bola ungunya hampir sama semua ukurannya ya teman-teman jadi terlihat rapih juga terlihat cantik yuk sekarang langsung kita icip-icip seperti apa kue hubungi bola-bolanya ini lembut banget loh teman-teman lembut banget rasanya enak juga kenyal hubunginya enak banget nah teman-teman harus coba di rumah ini gampang sekali bikinnya dan dijamin suka ya teman-teman lembut banget rasanya juga gurih gimana gampangkan cara membuatnya langsung dicoba ya teman-teman ini selain jadi cemilan di rumah cocok juga jadi ide usaha dan sampai jumpa ya teman-teman